Sesosok mayat perempuan ditemukan di salah satu penginapan dalam keadaan tersebut. Korban ditemukan sekitar 23.00. Sebelum kejadian, diketahui korban sempat menginap di Wisma bersama seorang laki-laki. Apa motif sampai orang bisa berlaku sejahat ini? Motif terhadap perempuan muda di sebuah penginapan di Kaliurang Sleman, Yogyakarta terungkap. Hey guys, it's Nessie, and welcome back to NEROR. I know NEROR is another heartbreaking and shocking case yang kita bahas di NEROR. Kalau kalian belum jadi bagian dari NERORIS, boleh banget klik subscribe sebelum kita masuk ke kasusnya. Baru kemarin ini Indonesia kembali dikejutkan saat ditemukan di sebuah kamar mandi, salah satu tempat penginapan di Yogyakarta, jasad seorang wanita yang sudah dimotong menjadi 3 bagian besar dan 62 potongan kecil-kecil. Dari otopsi ditemukan bahwa korban itu mengalami luka pada bagian leher. Luka tersebut diduga diakibatkan pemotongan dan merupakan luka sepanjang 20 cm, lebar 4 cm, dengan kedalaman luka mencapai 9 cm yang mengakibatkan pendarahan dan membuat korban kehilangan nyawanya. Korban merupakan seorang janda cerai dengan 2 orang anak. Oh my god. Satu masih berusia 8 tahun, baru kelas 1 SD, dan adiknya baru berusia sekitar 1 tahun. Sedangkan sang pelaku, Heru Prastio adalah seorang pemuda yang baru berusia 24 tahun. Kita akan bahas kasus mengerikan dan mengejutkan ini bersama-sama malam ini. So without any further ado, stop senyum-senyum, because shit is about to go down. Jadi guys, polda daerah istimewa Yogyakarta itu mendapatkan laporan pada minggu 20 Maret tahun 2022 kemarin dari pihak manajemen salah satu tempat penginapan di Yogyakarta. Mereka itu curiga karena ada satu kamar nih yang lapunya menyala, tapi kelihatannya nggak ada orang di dalamnya. Nggak ada aktivitas sama sekali. Akhirnya dilaporkan sama mereka ke polisi. Dan ini merupakan timeline dari apa yang terjadi hari itu. Jam 1 siang pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret 2023, Heru sang pelaku itu check-in guys di sebuah tempat penginapan di mana dia membayar 60 ribu rupiah untuk check-in 6 jam. Jadi dari jam 1 sampai jam 7 planningnya dia. Nah Heru ini sehari-harinya tinggal di sebuah meskaryawan perusahaan tenda wilayah Ngeplak Sleman, Yogyakarta. Jadi kalau dia mau ngapa-ngapain itu harus check-in di tempat penginapan. Sekitar 1 jam nih setelah dia check-in jam 1 itu, jadi jam 14.00 jam 2 sore, Heru dengan motornya meninggalkan tempat penginapan itu untuk bertemu sama si korban A di pinggir jalan depan sebuah rumah sakit di Yogyakarta. Sekitar jam 3.15, 1 jam kemudian, Heru sama A itu balik ke tempat penginapan. Nah diperkirakan dalam skop waktu itu dari 15.15 sampai 19.00 itulah waktu di mana kejahatan ini terjadi. Menurut keterangan dari Dires Krimumpolda, daerah istimewa Yogyakarta, Kombes Pol, Doredi Irwan Caputra, kejahatan ini diawali saat pelaku itu memukul korban dengan sepotong besi tepat di bagian belakang kepala. Dan itu dilakukan sesaat sebelum sang korban itu bersiap-siap untuk menanggalkan pakaiannya karena mereka hendak berkolaborasi. Melihat A yang sudah tidak berdaya, Heru langsung menghabisi si A menggunakan senjata tajam yang emang sudah dia siapkan. Selanjutnya, A ini dibawa ke kamar mandi untuk dilakukan. Nah di tengah-tengah proses dia sedang melakukan pakaian itu, pada pukul 19.00 ternyata Heru tuh sadar bahwa waktunya nggak cukup. Akhirnya dia sempat keluar menemui resepsionis dari tempat penginapan itu dan memperpanjang masa sewa kamarnya dengan memberikan uang ekstra 100 ribu. Sesaat setelah itu, sang pelaku, Heru, kembali lagi ke mesnya di wilayah Ngeplak dan dia menulis sebuah surat yang abis ini kita akan baca. Dan keesokan harinya pada hari Minggu 19 Maret, pelaku melarikan diri ke kampungnya di Temanggung, Jawa Tengah. Dan di hari yang sama saat dia melarikan diri ke Temanggung itu, para petugas penginapan bersama polisi menemukan korban di dalam kamar mandi dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Seperti yang aku jelaskan di awal tadi, tubuhnya sudah di... Menjadi tiga bagian besar dan 62 potongan kecil-kecil. Sabtu pagi masih ketemu, sore tak WA, sudah nggak aktif. Hari Sabtu itu nggak pamit mau nginep atau apa? Nggak, makanya saya ngebel jam 6, jam 7 kok nggak pulang. Tapi ke HP off. Dan langsung guys dilakukan olah TKP secara menyeluruh, polisi juga menemukan beberapa barang bukti di dalam kamar mandi itu. Ditemukan pisau komando atau pisau bayonet, pisau biasa, pisau kader, besi, dan juga beberapa pakaian. Dan yang mengejutkan adalah ditemukan juga sebuah KTP milik seorang pria bernama Heru yang ditinggal di resepsionis saat dia melakukan perpanjangan kamar. Karena sudah menemukan KTP itu, ya polisi langsung mendapatkan lead dan melakukan penggeledahan di tempat tinggalnya Heru. Sampai akhirnya pada selasa 21 Maret tahun 2023, polisi akhirnya membekuk sang pelaku, Heru, di rumah salah satu anggota keluarganya di daerah Temanggung. Juga akhirnya ditemukan nih surat yang ditulis sama Heru. Beginilah isi suratnya. Siapapun yang baca pesan ini, tolong maafkan aku yang sering buat kalian jengkel. Saya pergi dari sini, kita bisa ketemu lagi di penjara atau di akhirat. Maaf untuk uang, biar Allah yang memutuskan jika ada waktu dan jalan keluar. Akan saya lunasi dengan cara saya sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena sering berada di bawah tekanan akibat gengsi. Dan maaf untuk semua kebohonganku. Aku hanya punya waktu kurang lebih 24 jam dengan waktu segitu. Aku akan memutuskan untuk menyerahkan ke polisi atau lari sebisa mungkin atau lari dari kehidupan ini. Dan di bagian belakang dari kertasnya, dia juga menuliskan salam buat keluarga ku di rumah. Dan tolong sampaikan aku telah gagal mendengarkan nasihat kedua orang tuaku. Masih ada wiwit adikku yang bisa kalian nasihati dan jangan sampai seperti saya. Aku sayang kalian. Semoga kita bertemu kembali. Nah saat mendengarkan kasus-kasus mengerikan seperti ini, pasti hal yang ingin kita tahu adalah kenapa. Like why? Apa motif sampai orang bisa berlaku sejahat ini? Jadi menurut Dina Skrimo, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kombespol, Nuredi Irwasyaputra. Antara korban sama tersangka, A sama Heru, mereka tuh udah saling kenal. Jadi mereka kenalan lewat Facebook pada bulan November tahun 2022. Dan mereka tuh udah beberapa kali ketemu untuk berhubungan. Tapi belum menjawab kenapa gitu. Apa yang diinginkan sama Heru? Well seperti yang kita tadi baca di suratnya Heru, dia melakukan itu karena gengsi. Well apparently Heru mengaku bahwa dia nekat nih menghabisi korban untuk menguasai hartanya. Karena dia itu terlilit hutang. Pinjaman online dari 3 aplikasi yang berbeda sebesar 8 juta. Menurut Pando Reddy, jadi si Heru itu memang mencari cara untuk melunasi hutangnya dia. Dan mendapatkan uang secara cepat. Jadi yang dia lakukan adalah memutar otaknya terus dia kepikiran, oh ada si A. Akhirnya dia berkedok mengecani korban seperti sebelumnya. Dan semua ini terjadi. Dan kenapa dia putuskan untuk melakukan... Ya tentu untuk menghilangkan jejaknya. Jadi hubungannya Heru sama A itu bukan transaksional guys. Mereka bukan hubungan profesional gitu ya. Tidak ada yang menjual servisnya. Tapi memang MSM mau sama mau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Akhirnya mereka bertemu untuk melakukan itu. Dan ini didukung dengan fakta bahwa A itu sudah bekerja di Angkasa Pura selama 4 tahun terakhir. Jadi dia memang memiliki pekerjaan. Bukan orang yang membutuhkan uang dari menjual tubuhnya. Hold on a minute. Jadi in our initial research, jadi ketika kita pertama kali riset, emang dikatakan bahwa sang korban ini bekerja di Angkasa Pura. Dia memang mengaku sama keluarganya bahwa dia setiap pagi datang jam 7 pagi untuk bekerja di Angkasa Pura. Tapi ternyata ketika dikonfirmasi ke pihak tempat dia bekerja, tidak ada nama dia daftar sebagai salah satu karyawan di situ. Jadi dari kesaksian sang pelaku, dia bilang bahwa memang korbannya ini adalah seseorang yang menjual servisnya sebagai PSK OpenBO. Dan dia sudah menggunakan servis dari sang korban itu sebanyak dua kali. Nah Heru juga mengaku bahwa setelah tubuh korban menjadi beberapa bagian, dia tuh berniat untuk membuang potongan-potongan tersebut ke toilet biar masuk ke septic tank. Jadi dia mencoba untuk nge-flush bagian tubuh dari orang yang barusan dia. Jadi kalau dagingnya mau dia flash, niatnya dia adalah membawa tulang-tulang yang tersisa, dimasukin ke ransel, terus dibawa kabur. Nah Heru itu meremehkan proses ini, dia pikir bakal gampang, dan dia tertampar ketika pekerjaan. Ini ternyata membutuhkan waktu yang lama, sampai akhirnya dia berubah pikiran. Nah di tengah proses yang super sulit ini, dia tuh sempat cabut keluar dari tempat penginapannya, cari warung, dan makan minum di warung tersebut. Makan mie guys, jadi dia sempat makan mie dulu, dan di saat itu dia memutuskan, he can't do it, dia butuh plan B, dia hentikan proses mutilasinya, dia kembali ke tempat penginapan untuk mengambil barang-barangnya, dan meninggalkan crime scene atau TKP. Kabur, melarikan diri. Apa hukuman yang diberikan? Kepada Heru, kepolisian akan tetap melakukan nih pemeriksaan psikologis dulu. Namun atas perbuatannya, Heru sangat tersangka, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pemeriksaan berencana, dengan pidana pemeriksaan atau pidana penjara seumur hidup. Kasus yang sangat-sangat miris dan sangat-sangat heartbreaking, yang mungkin memaksa kita semua untuk lebih berhati-hati atas siapa yang kita percaya. Terutama orang-orang yang mungkin kita kenal dari social network, media sosial. Karena di media sosial atau di social network itu kita bisa membuat satu persona yang sebenarnya tidak merefleksikan seperti apa kita sebenarnya. Bisa saja orang terlihat sweet, kalau dia mau dia terlihat sweet. Bisa saja orang terlihat kaya, kalau dia mau dia terlihat kaya. Bisa saja orang terlihat baik, saat dia mau kamu percaya bahwa dia itu baik. Semua kasus yang sangat-sangat mengerikan. Semoga kita semua dilindungi, dan aku berharap tidak ada kejadian seperti ini lagi. Semoga orang-orang yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan doa yang tertulus untuk A. Itulah tadi kasus yang terjadi di Yogyakarta. Aku ingin mendengar pendapat kalian tentang kasus yang satu ini, guys. Beberapa waktu lalu aku juga sempat nge-share di Twitter tentang digital atau media overload. Dengan banyaknya berita-berita yang sangat-sangat mengerikan seperti ini. Penting untuk menenangkan diri kalian juga, selain tetap berhati-hati. Please share down below what you think. Dan jangan lupa subscribe. Kalo misalkan kalian punya request-request untuk video-video selanjutnya. Dan karena aku juga gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Sampai ya, beberapa orang tuh bikin minder iblis. Minder iblis, liat ya.